5 kapal asing menanti eksekusi Menyongsong Minggu Advent, Jemaat Peniel Merauke adakan ibadah dengan nuansa etnis Pantai Lampu Satu, Inggulan Masyarakat Kota Merauke Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini Selamat 30 menit ke depan, bersama saya Fujimono Papami Inilah Kompas TV, independen, terpercaya selengkapnya Saudara kita awali berita pertama 5 kapal asing yang sandar di dermaga pelabuhan perikanan Merauke akan segera digeser ke tempat lain sebab mengganggu aktivitas keluar masuk kapal nelayan Pasalnya 5 kapal asing tersebut tinggal menunggu putusan pengadilan Kantor pelabuhan perikanan Merauke segera menyingkirkan 5 kapal asing penangkap ikan yang sandar di dermaga pelabuhan perikanan Merauke ke tempat lain sebab mengganggu aktivitas keluar masuknya kapal nelayan di sana 5 kapal asing yang diamankan secara bersamaan pasca moratorium oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menurut Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Merauke Susanto telah mendapat putusan sehingga tinggal menunggu waktu eksekusi atau dihancurkan Menurutnya 5 kapal asing tersebut milik perusahaan Cina yang nantinya tinggal menunggu putusan harus dipulangkan atau ditenggelamkan Selain kapal asing milik perusahaan Cina pihaknya juga baru-baru ini telah memulangkan 10 kapal asing ke negaranya karena ilegal fishing yakni kapal milik perusahaan Australia Lanjutnya pihaknya sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menggeser kapal-kapal di dermaga tersebut karena mengganggu aktivitas lainnya Sangat mengganggu, sebenarnya sangat mengganggu aktivitas kita karena dengan panjang dermaga yang sepanjang 250 ini untuk memudir kapal-kapal perikanan yang masuk di Pelabuhan Perikanan Merauke kita sangat kesulitan dalam hal mengatur letak mereka di dermaga apalagi dengan adanya kapal asing ini mengurangi space kita untuk pelayaran terhadap kapal-kapal ini Winda Tika, Kompas TV, Merauke Ratusan warga pengguna kendaraan bermotor roda 2 maupun 4 menyerbu pelayanan kantor bersama-sama saat kota Merauke membuldaknya ratusan pengguna kendaraan ini untuk mengurus administrasi kendaraan usai giat operasi zebra Operasi zebra tahun 2017 yang dilakukan Polres Merauke dan jajarannya ternyata membuahkan hasil pasalnya masyarakat Merauke menyerbu memenuhi pelayanan kantor bersama samsat kota Merauke Mereka yakni untuk mengurus administrasi kendaraan seperti perpanjangan STNK, balik nama, dan membayar pajak kendaraan bermotor Kepala UPTB Samsat Merauke Ardi Ronald Bengu di ruang kerjanya mengatakan sejak hari pertama operasi zebra digelar jumlah nomor antrian warga selalu mencapai lebih dari 200 nomor antrian Memang secara langsung itu berdampak kepada tingkat partisipasi masyarakat di kantor samsat karena dari sejak hari pertama diberlangsungannya operasi zebra itu Menurutnya hal ini mempengaruhi jumlah penerimaan dalam seharinya yang meningkat hingga 100 juta rupiah per hari Padahal sebelum adanya operasi zebra tersebut jumlah penerimaan dalam sehari tidak lebih dari 70 juta rupiah Ini efek dampaknya signifikan sekali Sebelumnya kan tergantung ya Tergantung juga kalau misalnya tanggal-tanggal muta ya memang bisa ada Tapi kalau normalnya rata-rata itu bisa sampai 75 juta Ia menambahkan terkait hal ini pihaknya mengapresiasi kinerja kepolisian khususnya Sat Lantas Polres Merauke Sebab meskipun giat operasi zebra merupakan penegakan aturan lalu lintas namun di samping itu dapat berpengaruh pada pendapatan kantor samsat bersama Merauke Winda Atika, Kompas TV Merauke Kita beralih ke informasi lainnya saudara Pelaku teror pembakaran Polres Darmas Raya merupakan kelompok jamaah ansar daulah pendukung insis Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menginstrusikan kepada Kapolda Sumatera Barat untuk membentuk tim dan melibatkan Densus 88 untuk mengungkapkan kasus ini hingga menemukan jaringan-jaringannya Dalam kunjungan kerjanya untuk menghadiri ulang tahun berimob ke-72 yang dipusatkan di Ambon, Maluku Kapolri Jenderal Tito Karnavian usai melakukan tatap muka bersama jajaran anggota Polda Maluku menyampaikan pelaku pembakaran Polres Darmas Raya merupakan jaringan jamaah ansar daulah yang merupakan pendukung isis Dua pelaku tersebut, salah satunya yang bernama Al-Mahrum Eka Fitra Akbar merupakan putra personil anggota kepolusian di Polres Muara Bungo Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menginstrusikan Kapolda Sumatera Barat untuk membentuk tim dengan melibatkan Densus 88 agar melakukan penyelidikan hingga menemukan jaringan-jaringan teroris tersebut Pertama, Polda Maluku Meskipun beberapa kali hadir di sini dalam beberapa acara di NL ini beberapa acara yang melakukan sejen kejadian kormas, lain-lain Kemudian kedua, berkaitan dengan masalah pembakaran sendiri Memang ada dengannya, kormok kriminal berseriaka yang ada di dewa Pempatan Tiba di bawah lembaga tua yang namanya di sini dan di sini Saya lantai di Kapolda Pak Jua setahun dua tahun Pada saat Pak Jua masih satu bulan Saya paham betul juga kormok-kormok ini Yang di intinya mereka motif utamanya Orang-multip ekonomi Oleh karena itu yang berkata kesejahtera Pertamaian ke arah Tapi jika lantai-lantai itu lantai-lantai di depan lantai-lantai persoksi Negosiasi dengan mempengaruhi bankan mencari solusi Dengan mengembangkan kebanyakan 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 Tapi dulu kita mempersiapkan masukkan koloni dan TNI Misalkan saya sudah berdiskusi dengan orang-orang lima DNI Artinya ketika langkah-langkah persuasif Bila bisa ketemu, jatuh, maka tidak ada negara lain-lain Negara perlu menjawabkan tidak akan terindakan Dalam rangka untuk menegakkan kembali Ketergian keamanan dan menegakkan kebanyakan Yang ada di sini Tapi ini juga tidak mungkin sebuah Immanuel Alfred, Kompas TV, Ambon, Maluku Menyongsong Minggu Advent, Jemaat Peniel Merauke Adakan ibadah dengan nuansa etnis Upaya negosiasi terlibatkan toko masyarakat adat dan toko agama Untuk pembebasan Sandra selengkapnya usai jodoh berikut ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih